juga gitu bisa dibilang semua statement itu tidak benar dan tidak ada dibugatan gak ada, gak ada gak ada sama sekali kan si Adrian juga sama bisa apa-apa iya bang, kan mesti dibilang juga Rian kan bilang kalau ini namanya pencemaran nama baik nih mungkin ada omongan itu juga ada, ada, jadi penggiringan opini pencemaran nama baik tapi kalian tau kan pencemaran nama baik sudah diatur jadi prosesnya akan panjang kalau kita saling lapor-melapor lagi jadi sudahlah kita hadapin persoalan yang sekarang ini memang harus diselesaikan ya kalau soal-soal itu kita lihat aja lah ke depannya malah bisa dibilang sampai sekarang pun Rian masih tetap biaya untuk masih lah, masih kalau itu gak usah ditanya Rian orang yang paling tanggung jawab kalau soal itu bang, bisa dibilang berarti kan kalau tadi sempat kayak terganggu, berarti kalau tidak berniat untuk melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik berarti memang secara Rian sendiri itu sudah legowo atau ikhlas dengan adanya pemerintahan itu pak? sebenarnya kalau bang Hendra sudah memberikan klarifikasi dan itu kita merasa cukup ya sudah dan ingat pada saat itu bang Hendra lagi menjalankan provisinya sebagai pengacara dan kita punya aktivitas jelaskan kalaupun ada kesilat lidah atau apa ya itu kembalikan kalian nilai sendirilah berarti udah legowo ya Rian atas pemerintahan ini? Insya Allah ya banyak-banyak memaafkan kalau bulan puasa ini tetap minta klarifikasinya semua dari pihak sana kebetulan tidak benar gitu saya rasa sih nanti kita pasti ketemu lagi kan di pengadilan nanti hari Senin kan ketemu lagi akan lebih jelas lagi nanti tadi mengenai soal saksi yang inisial D itu apakah memang dari keluarga dekat atau memang dari rekan nyarian sendiri? ini kan saya suruh minta tebak tidak cukup ya bang apalagi 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 katanya sedang digugat nih bang gara-gara apa namanya membawa-bawa unsur agama dalam film horor ini kan abang sendiri menariknya abang hanya sekedar melihat gitu loh prihatin sebenarnya dengan itu tetapi tetap mendoakan mudah-mudahan ada jalan mudah-mudahan ada solusi karena biar bagaimanapun talentnya Rijis maupun talentnya Rian ini sekarang ini lagi baik-baiknya jadi kalau ada halang-halangan soal video itu saya rasa itu itu sebenarnya masuk ke ranahnya manajernya film ya di Rijis ini sebenarnya gak ada persoalan tapi bang Rian sendiri mau ketahui gak sih bang tahu kita ngobrol semua kita ngobrol semua dan kita tetap mendoakan yang terbaik buat Rijis itu ya bang mungkin terkait kemarin di salah satu postingan bang Rian yang bersama Moana yang sedang menimbang berat badan kan disitu kan Rijis sempat apa namanya berkomentar bahwa bilangnya gini Moana tetap tidur ya dengan apa namanya dengan papa selama disana gitu apakah selama ini ketika Moana datap ketika Moana dititipkan ke bang Rian sering ditinggal atau seperti apa sih bang karena kan bisa dibilang komen tersebut kan menggiring opini yang ambigu bisa dibilang iya sih betul jadi selama kebersamaan dengan Rian tentunya Moana pasti sama-sama cuma kalau tidur harus dengan Rian juga apa segala macam seyogianya Rian pasti melakukan itu jadi jangan diambil sepotong-sepotong lah dan saya nggak bisa harus menanyakan hal-hal yang lebih detail tidurnya dengan siapa jadi ya sudah saya nggak mau berasun sih kalau soal tapi yang jelas Rian sangat sayang dengan Moana ya kita doakan semoga jauh lebih baik nanti hasilnya hasilnya apa kita saya sampaikan dari awal kita kita masih terus bertahan untuk pisau rujuk kita doakan ya terima kasih terima kasih terima kasih kamu ketemu di sentrum foto dulu bang foto foto ya ini bang ya ini bang foto kamera stok 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 ya sudah stok 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 ya sudah stok 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 ya sudah sambil gue bancer lah jadi penegasan bangnya kalau memang pemberitaan soal Rian minta duit soal Rian macam-macam itu nggak bener Gak bener lah, kita tuh gak ada, saya nih kuasa hukumnya gak ada menulis kalimat, kita meminta, meminta nafkah atau biaya anak kepada Ricis, itu gak ada dalam rumusnya, terlalu bodoh kalau pengacara meminta itu, ya cukup ya, aman, ayo sini foto, yaudah dipaksa sih Ini kalau diundang makan, bukan anu, dateng semua lagi bisa ngoboh kantor dia, apa caranya ya, jadi masih saya, kalau diundang buker jangan ngomongin masalah Rian ya, kita anu aja, kita bicara yang lain aja, ya, janji tapi, tapi saya yang belum bisa janji banyak, bukan mikir-mikir ya, bukan mikir-mikir, oh datengnya nuruduk dong ya, apalagi kalau kantornya, Oke, makasih ya bang, ya makasih Sampai mobil bang